Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan agenda pemeriksaan Putri Chandrawati untuk terdakwa kuat Maruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal sudah selesai dikelar. Apa saja informasi terbaru dalam sidang kali ini? Informasinya langsung disampaikan Zevanya Sara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Zevanya, apa saja informasi terbaru yang terungkap dalam persidangan kali ini Zeva? Yohana dan juga Pak Mirsa dalam persidangan kali ini cukup banyak informasi baru yang disampaikan oleh Putri Chandrawati yang diperiksa hari ini dengan kapasitasnya sebagai saksi. Ini yang muncul ke publik begitu namun ini dinilai tidak relevan atau sejumlah keterangan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati ini ada beberapa yang dinilai tidak relevan atau tidak sama. Dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh Kuat Maruf, Ricky Rizal, Richard Eliezer bahkan tidak sama juga dengan BAP yang telah disampaikan oleh Putri sebelumnya ke penyidik Bares Krimpolri. Sehingga tadi beberapa kali dalam persidangan ini majelis hakim sempat meragukan konsistensi dari Putri Chandrawati dalam menyampaikan keterangannya tersebut selama persidangan. Lalu juga tadi kami mencatat ada dua kali jaksa penuntut umum ini bertanya kembali kepada Putri Chandrawati apakah keterangan yang disampaikannya ini telah sesuai dengan apa yang dialami oleh Putri Chandrawati atau sesuai dengan skenario yang sebelumnya Ferdi Sambo ini bangun begitu terhadap pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Nofrian Syahuta Barat. Namun Putri Chandrawati tetap bersikukuh dengan pernyataan atau keterangan yang disampaikannya selama persidangan ini. Kami mencatat beberapa poin begitu Yohana selama persidangan ini berlangsung yang mana dinilai ini tidak sesuai begitu dengan beberapa keterangan yang ada pada terdakwa sebelumnya dalam pembunuhan sebelumnya yakni pada tanggal 8 Juli atau satu hari setelah dugaan tindakan Asusila yang dilakukan oleh Brigadir Yosua kepada Putri ini dilakukan yakni pada tanggal 7 Juli Putri hanya meminta kepada Riki Risal untuk menyiapkan kendaraan untuk menuju ke Jakarta dari Magelang. Putri mengaku tidak mengajak siapapun padahal Kuatma Aruf ini membantah keterangan Putri bahwa dirinya juga ini diajak oleh Putri untuk kembali ke Jakarta. Putri juga mengaku pada saat dirinya dari Saguling mau menuju ke Duren 3 atau ke rumah dinas Ferdi Sambo yang dijadikan sebagai tempat isolasi. Ini kemudian diakui oleh Putri hanya diantar oleh Riki Risal saja. Namun tadi Jaksa Penuntut Umum sempat menyampaikan bahwa keterangannya ini berbeda dengan BAP yang sudah disampaikan Putri kepada penyidik Baris Krimpolri yang mana tadi dibacakan bahwa pada tanggal 9 September 2022 Putri bersama Riki Risal dan juga Kuatma Aruf ini menuju ke Duren 3 dan Putri dalam keterangan BAPnya itu menyebut bahwa melihat Yosua duduk di samping driver yang mana dalam hal itu adalah Riki Risal dan untuk Kuatma Aruf ini duduk di samping Putri Chandrawati. Lalu hal yang menarik lainnya juga yang kami catat begitu dalam selama persidangan ini di mana Richard Eliezer ini tadi mengungkap bahwa pada saat Ferdi Sambo ini menyusun rencana pembunuhan atau penembakan terhadap Brigadir Yosua Putri ada di situ. Namun Putri membantah tidak mengetahui adanya perbincangan tersebut antara Richard Eliezer dengan Ferdi Sambo dan Putri juga membantah memberikan sejumlah uang dan juga handphone kepada ketiga terdakwa dan juga membantah tidak tahu menahu terkait dengan rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Padahal sebelumnya persidangan untuk Richard Eliezer pada pekan lalu Richard Eliezer menyebut bahwa Putri ada pada saat itu dan sempat menangis dan juga sempat menyinggung soal CCTV dan juga sarung tangan. Dan dalam persidangan tadi juga sempat dibantah lagi oleh Richard Eliezer bahwa Putri melihat Richard Eliezer ini mengisi peluru dalam senjata api yang digunakan untuk menembak Brigadir Yosua. Tadi juga dalam persidangan Putri tetap bersikukuh bahwa dirinya ini menjadi korban dari dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap dirinya. Dan tadi juga beberapa selama persidangan berlangsung kami pantau keterangan yang disampaikan Putri ini kebanyakan menyatakan bahwa dirinya lupa atau tidak ingat begitu ataupun juga pada saat itu dirinya sedang sakit sehingga tidak bisa menceritakan secara detail bagaimana kejadian yang coba digalih oleh jaksa penutup umum maupun majelis hakim dan juga kuasa hukum dari tiga terdakwa. Yohana. Ya, Sifanya. Lalu apa agenda sidang lanjutan untuk esok hari? Ya, untuk agenda sidang lanjutan untuk esok hari ini akan diagendakan untuk memeriksa tiga terdakwa yang mana nanti akan diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ketiga terdakwa ini yakni Kuatma Aruf, Riki Risal, dan juga Richard Eliezer. Tadi pada saat awal persidangan Yohana, kuasa hukum dari Richard Eliezer yakni Ronita Lapesi ini menyampaikan permohonan kepada majelis hakim agar Richard Eliezer ini dapat dihadirkan secara online atau daring pada saat persidangan besok dengan alasan bahwa agar kliennya ini dapat lebih leluasa untuk menyampaikan keterangan-keterangan tanpa ada tendensi apapun seperti itu. Namun, di akhir persidangan tadi disampaikan lagi dikonfirmasi ulang oleh kuasa hukum Richard Eliezer, Ronita Lapesi menyampaikan bahwa kayaannya ini siap untuk hadir secara langsung menyampaikan keterangan-keterangan yang akan digali oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut umum secara langsung di ruang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kita masih akan menunggu dan melihat kemudian apa informasi-informasi baru begitu yang kemudian dapat terkuat ke publik karena tadi juga sempat diperlihatkan bukti baru yakni foto tangan putri yang menggunakan gelang dan langsung dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya Ronita Lapesi kepada putri yang mengkonfirmasi bahwa memang gelang tersebut sering digunakan oleh putri begitu. Dimana dalam bukti itu nantinya akan kembali dibuka secara gamblang dalam persidangan esok hari. Demikian Yohana kembali ke Anda di studio. Baik, siapa yang salah melaporkan langsung dari lapangan. Terima kasih.